yaitu di dati kalau dari R22 sedangkan kalau R404 tidak perlu jadi kita pakai sistem yang lama ceiling yang lama, gak masalah kemudian di TXP yang di TXP itu tidak, untuk R22 itu gak perlu diubah-ubah kita bisa pakai R TXP yang lama di R22 untuk R404 karena perbedaan muscle kita ada sedikit adjustment kita besarkan sedikit muscle-nya di mata-tapannya dan itu bisa dilihat di Danfoss kalau Bapak download App Store ada namanya Danfoss itu bisa dilihat disitu sedangkan untuk R404 itu tidak perlu jadi kita bisa menggunakan POE Oil yang sama dengan R404 nah ini yang saya bilang ring, or ring atau gas head jadi pada waktu dia pakai sistem R22 itu juga Chlorinnya pada nempel disitu nah kalau kita mau ganti ke tipe lain di luar HCFC ya kita harus ganti harus ganti orangnya seperti ini sebenarnya kalau kita ganti tidak ada apa masalahnya adalah resiko terjadinya leaking itu ada disitu karena dia mau kero expansion device capacity-nya kita lihat nice flow-nya dan segala lainnya dan superheat kita bisa baca superheat nah kemudian R22 ke N40 itu kita tidak perlu melakukan adjustment jadi pas diganti ya sudah tidak akan berjalan dengan normal capacity-nya harus dievaluasi do-point dan do-point itu terjadi pada sisi evaporator pada saat dia mau apa di sekitaran di efeknya di padel evaporator do-point itu pada saat dia mau masuk di kompresor nah untuk sistem zeotropic itu dia pasti ada terjadi perbedaan dari pressure di bubble point dan loop point 404 itu ada perbedaannya jadi pada waktu kita seleksi kompresor biasanya kan seleksi kompresor pada saat kita setting kompresor kita pilihnya itu jalan 0,6 tapi kita rata-rata kita sebutnya mean time mean temperature mean pressure mean point sorry jadi rata-ratanya adalah 0,78 jadi kita harus harus memilih di mean point dan itu table-nya ada di kardus kardusnya M40 jadi kita gak perlu bingung disitu ada informasi ini dan juga selebihnya yang lain 11,6 nah ini komponen-komponen untuk M40 itu hampir semuanya ya dia sudah apa namanya di rekomendasi seperti Emerson Bitzer Fraskul Danfoss Tecose dan sebagainya kemudian dari sisi filter dryer kemudian dari sisi ekspansi sebenarnya sudah ada yang memproduksi untuk tipe 4.8 nah ini Jepang untuk kompresor yang sudah kualifikasi Panasonic Hitachi Toshiba dan Mitsubishi elektrik mereka sebenarnya sudah punya tipe model kompresor yang menggunakan 4.8 jadi untuk kita melihat retrofit kita harus perhatikan disini kita punya MSDS MSDS itu fungsinya adalah untuk kita melihat transportasi kemudian perjimpanan itu biasanya kita lampirkan kemudian ada namanya retrofit guideline itu semacam katalog dalamnya katalog itu juga diatur mengenai bagaimana kita memilih untuk melakukan retrofit ini sama dengan 404 pengisiannya harus dibalik karena tadi ada berbeda komponennya dan juga yang saya bilang tadi ada glide disitu Tesco Inggris kemudian di ASDA di Eropa yang ini di Amerika nah ini di Jepang untuk yang Toshiba Carrier itu sudah pakai jadi Toshiba Carrier dia banyak dipakai di CD unit di 7-eleven jadi 7-eleven di Jepang itu sekarang mereka semua pakai untuk papaya market dan awal bulan ini salah satu chain juga mereka pasang N40 di daerah Tomang itu di Mal Taman Anggrek mereka pasang untuk coldroomnya mereka itu bukan produk baru kita sudah ada di market mungkin sejak 5 tahun lalu dan Indonesia itu sudah melakukan hal ini terutama di kota besar seperti Jakarta dan kami harap ke depannya Nampung juga mungkin ada proyek Proyek Project yang menggunakan produk ini kalau misalkan ada pertanyaan mengenai retrofit dapat bisa hubungi kami retrofit ada pertanyaan Pak mengenai ya 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 ya